Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran Kali ini saya akan melihat pertanyaan dari Evi di Jakarta Evi di Jakarta yang bertanya Dok, saya ada pembengkaan yang ada jendalan darahnya katanya oleh dokternya Di pinggir anus Kemudian dipotong Tetapi kok masih ada penjolan Sudah dipotong tetapi kok masih ada penjolan Sebelum saya menjawab ini Saya mengingatkan teman-teman Yang akan berkonsultasi secara langsung kepada saya Silahkan ikuti Insight with Dokter Paran setiap hari Rabu jam 10 Dan yang hanya bertanya saja silahkan tulis di link ceritanya Dokter Paran Saya akan menjawab dan mengupload di channel Youtube Tanya Dokter Paran Kembali kepada pertanyaan Evi di Jakarta yang bertanya Dok, saya itu ada penjolan di luar ya Di luar anus tiba-tiba sakit Ada jendalan darahnya Kemudian datang ke dokter Dipotong Tapi kok masih ada penjolannya gitu ya Pemotongan itu apakah dengan maksud menginsisi atau mengeksisi Saya akan jelaskan ya Menginsisi itu penjolan hanya dibuka saja Ya dibuka, dikeluarkan jendalan darahnya Sesudah jendalan darahnya keluar Akan meninggalkan sisa kulit Karena sisa kulitnya kan tidak dibuang Ya Jangan-jangan Evi hanya dilakukan Insisi Kemudian trombus atau jendalan darahnya Yang ada di wasir luar Di tepi anusnya itu dikeluarkan Sehingga pasti ada sisa-sisa pembengkakan Atau sisa-sisa benjolan kulit Ya Nah kalau seperti ini Rendam air anget saja Harapannya sisa-sisa pembengkakannya akan diserap oleh tubuh Dan akan kempes meninggalkan kulit yang sedikit molor saja Dan nanti dalam waktu 3 bulan akan lemes lagi Akan elastis lagi Tetapi ingat bahwa 50% akan kambuh Kalau kita susah BAP lagi Jelas ya Evi Tetapi kalau pemotongan yang dimaksud adalah eksisi Benjolannya ini Diangkat semua Meninggalkan luka terbuka Yang kemudian boleh dijahit Boleh dibiarkan terbuka Yang nanti akan rapat sendiri Itu biasanya benjolannya akan hilang Ya Jelas ya Evi Memotong itu dalam arti menginsisi Hanya merobek saja Mengeluarkan jendalan darahnya Kalau seperti itu Maka akan meninggalkan sisa kulit Dan pembengkakan kulit Yang lama-lama akan kempes Dengan meninggalkan sisa jaringan kulit yang molor Jelas ya Evi ya Tetapi kalau yang arti memotongnya adalah Eksisi Mengangkat total benjolannya Ya nanti akan rata Ini yang mana Ya Tetapi Entah kedua-duanya Entah salah satu dari kedua-duanya Enggak usah takut Enggak usah khawatir Enggak apa-apa Yang penting jendalan darahnya Sudah dikeluarkan Nanti kulit sedikit molor saja Yang penting Kedepan Evi Tidak boleh BAB keras Caranya makan sayur Buah Cukup minum Dan sedikit olahraga ya Untuk membuat Motilitas usus Gerakan ususnya itu baik Sehingga setiap hari Maksimal kita bisa BAB Jangan 2-3 hari Kalau 2-3 hari Pasti akan keras Apapun yang kita makan Karena apa Airnya sudah diserap Oleh tubuh kita Kembali Oleh usus besarnya Jelas ya Evi Saya mengingatkan lagi Silahkan teman-teman Tanya dokter Paran Yang akan berkonsultasi Secara langsung Ikuti insight With dokter Paran Di setiap hari Rabu Jam 10 pagi Dan yang akan bertanya Silahkan tulis Di link Teritanya dokter Paran Saya akan menjawab Dan mengupload Di channel itu Tanya dokter Paran Terima kasih